Saya termasuk orang yang mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal Di antaranya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Kartawi, dan Syekh Bintaya Nah, sehingga kemudian biasanya saya mengucapkan Selamat Natal Ada Buya yang mungkin juga punya pandangan yang berbeda tentang mengucapkan Selamat Natal Gimana pandangan Buya? Prinsip bahwasannya mengucapkan Natal, kami mengikuti ulama adalah mengatakan bahwasannya tidak dibolehkan Nah, karena pemahaman Natal adalah, tentunya ini dengan pemahaman yang khusus spesial Masalah agama tentunya tidak akan dibahas itu, masalah dialog agama kan Jadi, keyakinan kami adalah tidak diperkenankan mengucapkan Natal Cuman itu kan bukan berarti saya harus mencaci keyakinan Keyakinan orang yang ada ke Natalan kan Begitu Ya, jadi Sangat tepat yang saya ingin mengatakan pendeta Tommy bahwasannya Ya, jangan dipaksa orang untuk toleransi Toleransi dengan pemahaman dia Jadi, jangan memaksa siapapun Artinya, disitu baru akan kebuka Justru maksud kami, kita ingin duduk Saya punya prinsip, Anda punya prinsip Gimana? Ternyata, saya mengatakan Natalan tidak boleh Kita bisa dampingan kok Dan tidak akan mengganggu urusan kita Setuju Sudah mengganggu kehangatan Tidak ada Tidak boleh dengan pemahaman kami Dan ini juga dari ulama yang memahaman kami Karena makna mengucapkan Natal adalah Saya tidak bahasa bahasi Dalam keyakinan kami, Pak Justru dalam keyakinan kami Waktu kami mengucapkan, tidak boleh mengucapkan Selamat Natal Kami mengungkuhkan bahwasannya Anda tetap dengan keyakinan Anda Karena Anda waktu mengajakkan Natal dengan keyakinan Anda Tidak mungkin saya mengucapkan Selamat Berarti saya bohong dong Justru saat saya tidak mengucapkan Saya Memberi kesempatan bagi beliau untuk terus dengan keyakinannya Maksudnya, saya tidak menodai keyakinannya Karena saya tidak bahasa bahasi Justru kalau saya mengatakan Selamat Natal Tapi maknanya beda Lu kan tidak enak Tidak Saya tidak karena beda keyakinan saya Tentang Yesus Nabi Agung Dalam Islam tidak direndahkan Yesus Nabi Agung dalam Islam Cuma di saat ada Saudara-saudara kita dikomunikasi Saya meyakini keyakinan yang berbeda Ya sudah keyakinanmu Makanya saya tidak berani mengucapkan Natal Sebab saya punya keyakinan Sebab kalau saya lanjutkan Anda tidak mau Dengan keyakinan Selamat Natal atas kelahiran Saya lanjutkan Nah, kecewa tidak? Kecewa Kecewa, maka lebih baik saya tidak mengucapkan Justru dengan begitu akan terbangun toleransi Silahkan Anda dengan agama Anda Kan begitu Dan akarnya sama-sama ya karena saling menghormati Oh ya Justru kita ingin jelaskan kepada orang Gini loh sebetulnya maksudnya Ini bukan bahasa bahasi Kita tidak boleh bohong Coba ada orang keluar dari taglet Baunya apa sih kira-kira Oh wanginya Ayo perajar Merah-merah hadis indir Mending saja sudah Kalau kita begitu loh Maksud kami seperti itu Dalam setuju Sekali Dengan kaum kisih Anda Saudara-saudara Kemindarkum Kristiani Anda dengan keyakinan Anda Waktu saya tidak mengucapkan Selamat Natal Justru Saya tidak ingin ucapan Saya ini ucapan bohong-bohongan Saya punya prinsip Sebab menurut saya Yesus Allah Nabi Agung Nabi Besar Selesai sampai disini Kalau saya mengucapkan Selamat Natal Selamat atas kelahiran Saya lanjutkan tidak enak Maka lebih baik Jangan mengucapkan Natal